Suatu ketika, Nabi Hidir alaih salam berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab. Budak tersebut adalah budak mukatab atau disebut juga budak kitabah, yakni yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika bisa membayar harganya walau dengan mengangsur. Ia juga tidak dibebani pekerjaan tuannya dan bebas berusaha untuk memperoleh uang penebusan dirinya. Melihat penampilannya yang soleh, walau tidak mengenalnya sebagai Nabi Hidir, budak itu berkata, Tanpa memperkenalkan diri atau membuka identitas dirinya, Nabi Hidir berkata, Sang budak berkata, Aku meminta kepadamu biwajahillah, bersedekahlah kepadaku, karena aku melihat wajahmu sebagai orang yang baik atau soleh, karena itu aku mengharap berkah darimu. Beliau berkata, Aku beriman kepada Allah, tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak. Budak itu terpana memandang Nabi Hidir seolah tidak percaya, dirinya sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin bisa menjual orang merdeka sebagai budak. Kemudian ia berkata, Apakah hal itu boleh dilakukan? Beliau berkata, Engkau telah meminta kepadaku dengan atas nama Allah yang maha agung, dan aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Juallah aku, dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Mendengar penuturan Nabi Hidir tersebut, sang budak sangat gembira. Ia segera membawa beliau ke tempat penjualan budak, dan terjual seharga 400 dirham, cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Tinggallah Nabi Hidir bersama tuannya yang membelinya. Tetapi selama beberapa hari lamanya, beliau tidak diperintahkan apa-apa. Tampaknya orang yang membeli beliau itu orang yang baik. Ia tidak tega membebani beliau dengan pekerjaan karena beliau kelihatan sangat lemah dan berusia sangat tua. Nabi Hidir merasa tidak enak karena orang itu telah membayar mahal, tetapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu ketika, tuannya itu akan pergi untuk suatu keperluan. Beliau berkata, Anda telah membeli diriku sebagai budak, maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu. Orang itu yang juga tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Hidir, berkata, Aku khawatir akan memberatkan dirimu, engkau tampak telah sangat tua dan lemah. Beliau berkata, Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku. Baiklah kalau engkau memaksa, kata orang itu. Pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke belakang. Di halaman rumah orang itu memang banyak berserakan batu-batu yang cukup besar, yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Jika dipindahkan dalam satu hari, membutuhkan setidaknya enam orang yang cukup kuat dan kekar. Belum setengah hari, orang itu telah kembali ke rumah dan batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Orang itu berkata kepada Nabi Hidir, Baik sekali pekerjaanmu, sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka. Suatu ketika, orang itu memanggil Nabi Hidir dan berkata, Aku akan pergi beberapa hari lamanya, jagalah keluargaku dengan baik. Beliau berkata, Baiklah, tetapi perintahkanlah pula aku mengerjakan sesuatu. Orang itu berkata, Aku khawatir akan memberatkan dirimu. Beliau berkata lagi, Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan diriku. Orang itu terdiam sejenak. Ia sungguh tidak tega memberi beban pekerjaan kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut. Tetapi karena memaksa, ia berkata, Jika demikian, buatlah batu bata. Aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini. Tentu saja pekerjaan yang amat mudah bagi Nabi Hidir. Bahkan lebih dari itu pun beliau bisa melakukannya. Karena beliau memang dikaruniai Allah berbagai macam karunmah. Beberapa hari berlalu, Orang itu pulang kembali tetapi ia tidak menemukan tepukan batu bata. Sebaliknya ia melihat suatu rumah cukup megah, Sesuai dengan yang direncanakannya, Pada tempat yang disiapkannya. Ia tidak mengerti, Padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Orang itu segera menemui Nabi Hidir di tempatnya dan berkata, Aku akan bertanya kepadamu bi wajahillah, Siapakah sebenarnya engkau ini? Nabi Hidir berkata, Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata bi wajahillah, Dan kata bi wajahillah itulah yang menjadikan aku sebagai buddha. Aku sesungguhnya Hidir yang namanya telah sering engkau dengar. Kemudian Nabi Hidir menceritakan peristiwa yang beliau alami sehingga menjadi buddha, Dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, Bareng siapa yang diminta dengan perkataan bi wajahillah, Lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi, Maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging, Dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti. Perasaan orang itu bercampur baur antara senang, Takut, Haru, Khawatir, Dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang soleh yang di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Hidir? Siapapun pasti menginginkannya, Dan tanpa menyadarinya, Ia telah tinggal bersama beliau selama beberapa hari. Ia berkata, Aku beriman kepada Allah, Dan aku telah menyusahkan dirimu, Wahai Nabi Allah. Andai kata aku tahu, Tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini. Nabi Hidir berkata, Tidak mengapa, Engkau adalah orang yang baik. Orang itu berkata, Wahai Nabi Allah, Silahkanlah engkau mengatur rumah dan keluarga ku sesuka engkau, Atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, Aku akan memerdekakan. Nabi Hidir berkata, Aku ingin engkau memerdekakan aku, Agar aku bisa bebas beribadah kepada Allah. Maka orang itu memerdekakan beliau tanpa syarat apapun. Dan Nabi Hidir berkata, Maha terpuji engkau, Ya Allah, Yang telah mengikat aku dalam perbudakan, Kemudian menyelamatkan aku darinya. Ya Allah, Semoga engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakhlak baik, Dan membantu saudara-saudara kami lainnya mencapai surga. Kisah tersebut diriwayatkan dari Imam Tabrani. Dalam hadis lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, Akan terkutuk siapa yang minta dengan menyebut Zat Allah atau biwajhillah, Atau dimintai biwajhillah, Lalu menolak peminta itu, Selama tidak minta dengan cara yang kecil. Hadis riwayat Tabrani. Dan Rasulullah s.a.w. juga bersabda, Sukakah saya beritahukan padamu sejahat-jahat manusia? Jawab mereka, Baiklah ya Rasulullah, Bersabda Nabi s.a.w. Yaitu yang minta dengan wajhillah, Kemudian tidak diberi. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita bisa mengambil pelajaran Dan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin. Terima kasih telah menonton!